Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agiho Yerunisa akan membahas mengenai materi Biologi kelas 12 mengenai evolusi Nah evolusi ini berasal dari dua bahasa Yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Latin Dari bahasa Inggris berupa to evolve Yang berarti berkembang atau berusaha secara telahan-lahan Sedangkan dari bahasa Latin itu evolute Evolut yang berarti menggulir Kemudian ada beberapa teori-teori evolusi Yang pertama adalah teori abiogenesis klasik Ini disampaikan oleh Aristoteles Dia menyampaikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tidak hidup Nah ini dikenal sebagai teori generatius spontanea Nah selanjutnya ada teori biogenesis Yang ini disampaikan oleh Oster Oleh Spalanzani dan juga oleh Reddy Nah teori ini merangkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lainnya Jadi yang hidup berasal dari yang hidup Nah percobaan-percobaan yang telah dilakukan Pada awalnya Diadakan suatu observasi dengan menyimpan sekerat daging di dalam toples yang ditutup Nah kemudian dari daging tersebut ternyata muncul lalat Nah ini pada awalnya diduga bahwa lalat ini berasal dari si ini ya dari daging Berarti dari yang awalnya hidup juga Nah tapi pada perkembangannya bisa dibuktikan oleh yang lainnya ternyata si lalat ini berasal dari telur lalatnya itu sendiri Selanjutnya ada teori abiogenesis modern Jadi makhluk hidup ini berasal dari benda-benda yang tidak hidup Tapi secara lebih rasional gitu ya Nah ini dikemukakan oleh oparin dan juga halden Nah selanjutnya Stanley dan juga Harald Urey Membuktikan pestulat yang disebutkan oleh oparin dan halden ini Dengan percobaan seperti terlihat di sini Yang membuktikan bahwa ternyata zat organik itu bisa berasal dari zat anorganik yang sederhana Jadi zat organik yang ada di dalam makhluk hidup Itu ternyata bisa berasal dari zat-zat seperti nitrogen Kemudian benda-benda yang ada di alam yang lainnya gitu Yang terjadi pada saat bumi masih purba Masih dikelilingi oleh atmosfer yang sangat ganas gitu ya Kemudian teori evolusi biologi Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil evolusi dari molekul anorganik Kemudian berkembang menjadi suatu unit kehidupan terkecil yaitu sel Nah, molekul yang dihasilkan secara abiotik disebut sebagai protobion Nah, sel-sel hidup katanya bisa berasal dari protobion Nah, protobion tidak dapat reproduksi Namun bisa mempertahankan lingkungan kimianya gitu Lingkungan kimianya di dalam selnya dari pengaruh dari luar Nah, ada beberapa tipe protobion yang dikenal Ada konservat, ada mikrospir, dan juga ada liposom Nah, selanjutnya asal-usul prokaryotik Jadi sebelumnya kita ingat lagi bahwa ada dua domain utama Ada makhluk prokaryotik dan juga ada makhluk eukaryotik Nah, prokaryotik ini diduga lebih awal muncul daripada eukaryotik Nah, sel prokaryotik ini dianggap berasal dari protobion Jadi protobion ini bahan dasar pembentuk sel purba atau disebut sebagai progenot Dan progenot ini merupakan cikal bakal universal semua sel yang ada sekarang Menurut teori ini Nah, kemudian sel eukaryot Berkembang pada tahap selanjutnya Nah, sel eukaryot ini menunjukkan bahwa sel prokaryotik yang ada di batuan Yang telah berumur bermilyar-milyar tahun Itu ternyata lebih awal muncul daripada eukaryot Jadi bisa eukaryotik ini merupakan hasil evolusi dari prokaryot Nah, selanjutnya ini ada evolusi tumbuhan Yang pertama ada organisasi satu sel eukaryotik yang autotrophic Ini biasanya berupa ganggang Contohnya adalah ganggang Kemudian si ganggang-ganggang ini membentuk koloni Sehingga memiliki struktur yang lebih kompleks Selanjutnya, evolusinya berlangsung lagi Sehingga menghasilkan organisasi Atau membentuk organisasi antar sel yang membentuk jaringan Jadi yang awalnya hanya koloni Kemudian membentuk menjadi jaringan Dan dari jaringan tersebut membentuk talus Contohnya adalah lumut yang masih membentuk talus Dia tidak ada akar, batang, dan juga daun Tapi memiliki yang miripnya Nah, setelah tumbuhan talus Kemudian selanjutnya muncul tumbuhan kormus Tumbuhan kormus ini sudah memiliki akar, batang, dan juga daun yang sempurna Nah, pada kormus ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu paku, tumbuhan berbunga, dan juga lumutnya Nah, selanjutnya adalah evolusi hewan Hewan berevolusi dari protista Yaitu kelompok gangga yang berflagel menjadi organisme kelompok protozoa Nah, pada evolusi hewan yang terjadi selanjutnya adalah Perubahan hewan yang awalnya Uniseluler menjadi hewan yang bersel banyak Nah, selanjutnya adalah teori evolusi Darwin Atau teori seleksi alam Teori ini menunjukkan bahwa Makhluk hidup yang bisa bertahan sampai saat ini adalah yang telah mengalami seleksi Teori Darwin ini didasarkan dari kenyataan bahwa spesies semakin berkembang biak dalam jumlah yang banyak Nah, selanjutnya Fakta-fakta evolusi dibagi menjadi dua Yaitu adanya variasi makhluk hidup dan juga adanya fosil Fakta langsung evolusi ada dari variasi makhluk hidup dan juga adanya fosil Nah, sedangkan fakta tidak langsungnya ada tiga Yaitu kajian biogeografi yang mencari data melalui bidang-bidang yang berkaitan Biologi dan juga geografi Sedangkan yang kedua adalah kajian paleontologi Yaitu kajian-kajian mengenai perpurbaan Mencari bukti-bukti purba Kemudian ada juga kajian homologi atau membandingkan anatomi Kemudian membandingkan molekuler yang ada di dalamnya Dan juga membandingkan fase embriologi yang terjadi pada beberapa makhluk hidup Nah, mekanisme evolusi Yang pertama disebut sebagai kolam gen atau gene pol Nah, gene pol ini adalah jumlah total alel di dalam semua individu Yang menyusun suatu populasi Nah, frekuensi gen-gen di dalam populasi sendiri Bersifat tetap Tidak mengalami perubahan Nah, selanjutnya Ada juga yang disebut sebagai persamaan Hardy-Wenberg Dan ini berlaku perhitungan seperti terlihat di sini Nah, yang P P ini menunjukkan bahwa frekuensi alel dominan di dalam populasi Sedangkan yang K Ini menunjukkan frekuensi alel yang resesifnya di dalam suatu populasi Nah, ada beberapa syarat Untuk mencapai hukum Hardy-Wenberg Nah, yang pertama adalah ukuran populasinya cukup besar Kemudian populasinya tersebut terisolasi Kemudian terjadi pengacakan Dan juga ada kemampuan reproduksi antar individu yang sama Nah, namun seperti juga hukum-hukum yang lainnya Penyimpangan pada hukum Hardy-Wenberg ini juga bisa terjadi Faktor yang bisa menyebabkannya adalah yang pertama Perubahan anggun gen atau yang tadi jinpolnya karena kebetulan Kemudian terjadi arus gen secara tidak seimbang Mutasi yang tidak seimbang dan juga perkawinan tidak acak Nah, sekian saja bahasan untuk materi evolusi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata manajaya Instagram pkbmalfata sub-official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfata